Halo selamat bertemu kembali dengan saya Bundini Yaakob, guru sekolah minggu dari Kroya Saya senang sekali berada disini, menjumpai anda semua Saya berdoa semuanya, adik-adik, kakak, ibu, bapak, kakek, nenek, semuanya Senantiasa sehat dan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah Baik, kita akan belajar firman Tuhan Hari ini kita akan belajar tentang nama yang khusus Yaitu Erastus Siapa itu Erastus dan apa yang dilakukannya Sehingga dia akan kita pelajari hari ini Kita akan berdoa dulu, supaya Tuhan menolong dan memberkati kita Mari kita akan berdoa bersama-sama Bapak kami yang di surga, terima kasih Karena pagi ini kami boleh belajar kembali firman Tuhan Tuhan berkati semua orang Dari kecil sampai orang dewasa, lansia Semuanya diberkati Tuhan dengan kuasamu Sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan Dan hati kami, hidup kami diubah oleh firman Tuhan Terima kasih Bapak, berkati semua sinyal internet, hp, semua peralatan yang dipakai Untuk kami belajar firman Tuhan, Tuhan akan memberkati dan menolong kami semua Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Baik, sekarang kita akan belajar tentang Erastus Siapa itu Erastus? Nah, judul pelajaran kita hari ini Seperti judul pelajaran dalam sekolah minggu Menjadikan mitra yang berguna Siapa yang menjadikan mitra yang berguna? Nah, saya ingin bertanya Kalau kalian minta memilih untuk melakukan tugas Tugas mana yang kalian pilih? Apakah engkau memilih tugas yang sulit atau tugas yang mudah? Tugas yang mana yang Kalau kita disuruh memilih tugas mana yang akan kalian pilih? Yang mudah atau yang sulit? Pasti Semua orang memilih Saya memilih tugas yang mudah Yang enak dikerjakan Nah, tapi Hari ini kita belajar Teng Erastus Itu seorang yang mau melakukan tugas yang sulit Nah, mengapa dia mau melakukan tugas yang sulit? Terkadang Tuhan itu memberi kita tugas yang sulit Karena Tuhan tahu bahwa kita Adik-adik, kakak, ibu, bapak, nenek, kakek, semuanya Karena Tuhan melihat bahwa kita mampu melakukannya Seperti firman Tuhan Di dalam Filipi 4 E13 Dikatakan Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia Yang memberikan kekuatan kepada aku Nah, saya ingin bercerita melalui sebuah gambar Hidup dan pelayanan Rasul Paulus Tidak pernah lepas dari tantangan dan kesulitan Tetapi Tuhan selalu baik Sehingga Tuhan memberikan penolong kepada Paulus Untuk dapat melakukan tugasnya Setelah dua tahun mengajar dan memberitakan Injil Di banyak tempat Suatu hari Paulus punya keinginan untuk pergi ke Yerusalem Paulus mendengar Jemaah di Yerusalem sedang mengalami banyak sekali kesulitan Misalnya ada yang teraniaya Tersingkirkan Dan keadaannya sangat miskin Serta sulit mendapatkan pekerjaan Nah Semuanya itu Semua kesulitan yang dialami Jemaat Yerusalem Disebabkan karena adanya pertentangan Di antara orang-orang Yahudi Sehingga Sehingga Mereka mengalami kesulitan Nah Paulus berencana mengunjungi mereka Dan memberikan bantuan kepada Jemaat di Yerusalem Nah Pada waktu itu Paulus berencana ke Yerusalem Tapi melewati Makedonia Nah Karena Jemaat Makedonia Supaya diajak bersama-sama memberikan bantuan di Yerusalem Nah Untuk tugas mengumpulkan bantuan ini Paulus meminta Timotius dan Erastus Untuk menolongnya Nah Erastus juga senang sekali melakukan tugas itu Nah Segera mereka berdua Timotius dan Erastus Pergi ke Makedonia Nah Erastus itu seorang yang sangat baik Namanya berarti dikasihi Erastus itu Mau melayani dan memperhatikan pelayanan yang dilakukan oleh Paulus Sehingga Erastus dapat menjadi mitra Paulus yang sangat berguna Meski tidak mudah untuk mengajak orang lain Supaya memberikan sebagian hartanya Untuk menolong orang-orang percaya di Yerusalem Tetapi Erastus berhasil melakukan tugas yang sulit itu Sehingga Jemaat Makedonia pun dapat terlibat dalam pelayanan Untuk menolong orang-orang percaya lain yang sedang kesulitan Bukan hanya di Makedonia Saja Erastus mau terlibat dalam tugas pelayanan yang sulit Erastus juga menjadi anggota Jemaat di Korintus Dan menolong pelayanan Paulus di sana Meski Erastus sendiri bekerja sebagai seorang pendahara negeri Pasti banyak tugas-tugas sulit yang dilakukan Erastus di Korintus Sebagai pendahara pasti dia tugasnya sangat sulit Harus teliti, memeriksa setiap keuangan yang ada Tetapi Erastus melakukannya dengan suka cita Kota Korintus itu sangat terkenal sebagai kota yang besar Di mana banyak penduduknya menyembah berhala Banyak mereka hidup itu mementingkan diri sendiri Banyak penduduk yang hidup dalam percabulan Banyak hidup yang banyak orang-orang Korintus yang hidup di dalam dosa Sehingga orang-orang Korintus itu banyak sekali melakukan kesalahan Dan mempunyai banyak masalah Nah Erastus ini sebagai penduduk Korintus Dia tinggal di Korintus dan bergereja di gereja Korintus Menghadapi orang-orang Korintus yang banyak bermasalah Walaupun mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus Banyak di antara mereka belum sungguh-sungguh meninggalkan kebiasaan hidup di dalam dosanya Nah Erastus ini menolong orang-orang Korintus Walaupun mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus Tapi belum semuanya hidup baru Nah Erastus ini menghadapi orang-orang yang seperti itu Yang banyak sekali menghadapi hidup bermasalah Itu sebabnya Paulus menulis surat untuk jemaat di Korintus Bagaimana mereka harus menyelesaikan semua masalah yang ada Nah Erastus ini sangat baik Sebagai jemaat yang baik Bertugas menolong Paulus untuk memberitahu jemaat Korintus Supaya mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan Pasti Erastus melakukannya dengan bijaksana Dengan sabar Sehingga orang-orang Korintus itu mau bertobat Nah Erastus ini dipakai Tuhan untuk menolong Pak Paulus Menolong jemaat Korintus Supaya dapat melakukan tugas yang dipercayakan padanya Sehingga di Korintus pun dia dapat menjadi mitra yang berguna Bagi Pak Paulus Nah Pak Paulus sudah berhasil menjadikan Erastus ini Sebagai mitra yang berguna dalam pekerjaan Tuhan Nah apa sebabnya Erastus ini mau melakukan tugas yang sulit Yang diberikan Pak Paulus kepadanya Nah menurut kisah para Rasul 19 ayat 22 Dikatakan lalu Paulus menyuruh dua orang pembantunya Yaitu Timotius dan Erastus mendahulinya ke Makedonia Nah Erastus senang menjadi pembantunya Paulus Artinya ia dengan senang hati melakukan pelayanan Dan memperhatikan pelayanan Paulus Erastus menjadi orang yang rendah hati Meski ia menjabat sebagai pendahara negeri Tetapi memiliki hati seorang pelayan Ini rahasianya Erastus meneladani Yesus Yang walaupun dalam rupa Allah telah mengosongkan diri Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia Nah apakah engkau dapat menjadi kawan sekerja Yang berguna bagi pelayanan di gerejamu Apakah engkau memiliki hati seorang pelayan Sehingga rela melakukan tugas dengan senang hati Meski tugas itu sulit Melalui pelajaran Alkitab hari ini Melalui cerita bergambar ini Pelajaran apa yang dapat kita petik Yang kita pelajari dari Erastus ini Nah Erastus itu adalah seorang yang sangat baik sekali ya Dia mau melakukan tugas yang sulit Pada waktu Pak Paulus minta tolong dia melakukan tugas yang sulit Tugas sulit apa yang dilakukan Erastus Erastus itu mau menolong Pak Paulus Erastus itu memberi nasihat kepada orang-orang di Makedunia dan Korintus Supaya mereka mau menolong orang-orang di Jerusalem yang sedang mengalami kesulitan Jadi Pak Erastus bersama Timotius dipakai Tuhan Untuk mendorong jemaat di Makedunia dan Korintus Supaya mereka mau memberi bantuan bagi jemaat yang ada di Jerusalem Nah itu tugas yang sangat sulit Sulitnya di mana? Mungkin Pak Erastus memberitahu Ayo kita kumpulkan Bagaimana menghadapi orang-orang yang pelit Yang tidak mau menolong Tapi Pak Erastus mau memberikan dorongan Sehingga mereka mau memberi dan mengumpulkan bantuan Untuk jemaat lain yang ada di Jerusalem Yang sedang mengalami kesulitan Pasti Pak Erastus tidak hanya berbicara Dia pasti melakukan Dia pasti memberi juga Sehingga orang lain pun dapat memberi Nah bagaimana dengan kita? Apakah kalian mau melakukan tugas yang sulit? Contohnya saya, Bu Nini Beberapa minggu yang lalu Pak Pendeta Yaakob sedang operasi Penyakit fistula perianal Habis dioperasi Penyakitnya itu ada di anus Di dekat anus dubur Tempat B.A.B Nah itu ada luka disitu Yang setiap hari harus dirawat Dibersihkan Keliatannya ini tugasnya sangat sulit Biasanya harus dilakukan oleh seorang perawat Tapi saya diajari Sama dokter, sama perawat Untuk membersihkan sendiri Setiap hari Nah itu tugas yang sulit Tapi harus dibersihkan Nah mengapa demikian? Karena Pak Pendeta itu seorang pelayan Yang tiap hari minggu Atau setiap hari ketika berjumpa dengan orang Harus memberitakan firman Tuhan Kalau Pak Pendetanya sakit Nanti tidak bisa melayani Tuhan Seperti Pak Paulus Ditolong oleh Erastus dan Timotius Sehingga Pak Paulus dapat melayani Tuhan di Ephesus Karena bagi tugas ya Pak Paulus di Ephesus Erastus sama Timotius di Korintus dan di Makedonia Sehingga pelayanan yang sulit dilakukan Pak Paulus Dapat dilakukan oleh Erastus ya Saya juga begitu melakukan tugas yang sulit Yang supaya Pak Pendeta bisa cepat dapat sehat dan melayani Nah apakah kita dapat melayani tugas yang sulit di gereja? Apakah kita bisa menjadi mitra yang berguna? Bisa ya Adik-adik, kakak-kakak semuanya bisa menjadi mitra yang berguna Misalkan kalau guru sekolah minggunya berhalangan hadir Adik-adik bisa menjadi wakil ya Menceritakan cerita Alkitab kepada teman-temannya ya Atau tugas yang sulit apa yang perlu dilakukan oleh anak-anak di gereja Yang sulit biasanya anak-anak kalau kebaktian Biasanya susah atau gampang Kalau diajak kebaktian Anak-anak biasanya diajak kebaktian itu Kalau di gereja sulit duduk tenang ya Rame Nah kita harus belajar seperti Erastus Beribadah itu juga tugas yang diberikan Tuhan ya Kita bisa duduk tenang di rumah ibadah ya Misalkan kalau di gereja atau di rumah tugas yang sulit apa? Ya kita bisa menolong ya misalkan membersihkan rumah Jadi harus menjadi anak yang rajin ya Apakah kalian tetap melakukan tugas sebagai anak Tuhan? Ya misalkan membaca Alkitab setiap hari ya Ini kalau menjadi kebiasaan tidak lagi menjadi tugas yang sulit ya Sebagai anak Tuhan kita harus rajin membaca firman Tuhan Sehingga tugas ini membaca firman Tuhan tidak menjadi tugas yang sulit Berdoa di gereja Kadang-kadang anak-anak kalau disuruh berdoa Oh tidak berdoa ya Ini tugas yang sulit buat anak-anak ya Tugas yang sulit apa enggak? Nah kalau sulit kita harus belajar seperti Erastus Supaya ini tidak menjadi tugas yang sulit ya berdoa Pada waktu doa syafaat Kita berdoa bersama-sama ikut berdoa Jadi tidak matanya melihat sana sini ya Jadi harus berdoa Seperti saat ini Pak Pendeta Yaakub sedang sakit ya Banyak anggota gereja menengok Pak Pendeta yang sedang sakit ya Mereka membawakan buah Kenapa buah? Ya karena buah itu untuk tubuh supaya sehat dan seratnya banyak Sehingga Pak Pendeta tidak sulit untuk BAB Jadi banyak anggota gereja yang mengasihi ya Mereka mau melakukan tugasnya untuk mengasihi dan memberikan bantuan Ada juga yang banyak membawa telur ya Karena telur itu proteinnya tinggi sehingga cepat dapat memulihkan ya Kalau mereka tidak mau melakukan Mungkin ini tugas yang sulit ya Misalkan kalau orang tidak punya uang atau tidak punya sifat murah hati ya Mereka tidak mau melakukan Karena itu tugas yang sulit bagi mereka Tetapi tidak sulit jika kita melakukan bersama-sama Nah ada banyak tugas yang sulit di gereja Ketika kita mau melakukannya ya dengan senang hati Pasti Tuhan akan menolong dan memberikan kekuatan kepada kita Seperti Erastus yang sudah melakukan tugas yang sulit ya Dimakai dunia maupun di Korintus Tetapi Erastus dapat melakukannya dengan suka cita Sehingga hidupnya dapat menjadi berkat ya Seperti ayat hafalan ya Yang hari ini seperti ayat hafalan hari ini Yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58 Kita akan dapatkan bersama-sama bunyinya apa Karena itu saudara-saudara ku yang kekasih Berdirilah teguh Jangan goya dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan Ceripayamu tidak sia-sia 1 Korintus 15 ayat 58 Jadi pada waktu kita melakukan tugas yang sulit di gereja Atau di rumah atau dimana saja Tuhan akan menolong kita Sehingga kita dapat menjadi mitra yang berguna Bagi pekerjaan Tuhan Demikian pelajaran hari ini Kiranya Tuhan akan memberkati Anda semua Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Terima kasih untuk pelajaran hari ini Kiranya Tuhan menolong Tuhan berkati kami Seperti Erastus yang mau melakukan tugas yang sulit Tuhan memakai kami Sehingga hati kami penuh suka cita Hati kami menjadi Seorang pelayan yang sungguh-sungguh baik di hadapan Tuhan Terima kasih Bapak Berkati semua anak Semua orang yang belajar firman Tuhan pada hari ini Tuhan menolong mereka dapat melakukan dalam hidup mereka Sehingga hidup mereka diubah Oleh firman Tuhan Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tuhan memberkati Anda semua Tuhan Terima kasih Bapak